Nama Dewa Pedang itu seperti Guntur. Sebagai salah satu Dewa Puncak terkuat dan termuda, hidupnya bisa digambarkan sebagai legenda. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, banyak praktisi dan Dewa menganggapnya sebagai idola dan tiruan mereka. Hampir 70% hingga 80% praktisi yang lahir lebih dari seribu tahun yang lalu pernah mendengar namanya dan mengetahui perbuatannya. Begitu pula bagi orang awam, belum lagi orang-orang Namong yang telah menerima budinya bahkan bertemu dengan wajah aslinya. Bisa dibayangkan ketika puluhan pengawal dan dua komandan pengawal mendengar pepatah, Dewa Pedang, Langit Naga, ada di sini untuk mengunjungi pemimpin keluarga Namong. Bagaimana perasaan dan reaksi mereka? Semua orang tercengang di tempat, menatap Jitian Singh, ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menjawab. Komandan penjaga parubaya berambut merah di sebelah kiri bertanya dengan suara tergagap. Kamu, itu benar-benar Dewa Pedang. Komandan penjaga dengan sayap hitam di sebelah kanan menatap Jitian Singh dengan emosi dan mata yang cerah. Lusinan penjaga, belum lagi, semuanya menatap Jitian Singh. Mata yang menyala-nyala, seperti pengagum fanatik, melihat sang idola. Semua orang mengangkat hati mereka dan menunggu jawaban Jitian Singh, karena takut mendengar dia menyangkal atau mengatakan sepatah kata pun, tidak. Meski begitu, sulit dipercaya bahwa Dewa Pedang legendaris akan tiba-tiba mengunjungi Yan Su Dong Tian. Namun masyarakat sangat menantikannya, karena takut ini adalah kesalahpahaman atau lelucon. Kedua komandan penjaga, dengan ekspresi serius dan nada serius, mengingatkan Jitian Singh, Anda harus sadar bahwa Dewa Pedang sekarang adalah penjahat yang dicari di Tanah Hautian, dan penjahat kekaisaran yang telah diberi hadiah tinggi. Anda dapat menyamar sebagai dia. Sejujurnya, jangan salahkan kami karena menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Tuhan. Jelas sekali, kedua penjaga itu tidak terpesona oleh kejutan itu dan tidak ingin menjadikan ini sebagai lelucon. Di bawah tatapan semua orang, Jitian Singh menganggupkan kepalanya dengan tenang dan berkata, kursi ini adalah Pedang Langit Naga. Jika salah, harap laporkan kepada Tuhanmu. Setelah menerima jawaban tegas, dia tampak tenang dan bebas, misterius dan lembut. Banyak penjaga langsung mempercayainya. Dalam hati mereka, dalam fantasi mereka, orang jenius dan kuat yang tiada taraf harus begitu murah hati dan anggun. Kemudian, seorang komandan penjaga menganggup dan berkata, mohon tunggu sebentar, kami akan memberitahu pemilik rumah. Dengan itu, komandan penjaga mengeluarkan slip giok dan melaporkan berita tersebut kepada kepala klan Namong. Tentu saja, dia mengulangi penampilan dan kata-kata asli Jitian Singh kepada kepala keluarga Namong. Setelah pengumuman, semua orang terdiam, diikuti dengan penantian yang tenang. Meskipun banyak penjaga yang bersemangat, banyak orang memandang Jitian Singh dengan rasa ingin tahu dan berbisik secara rahasia. Namun, sebelum memastikan identitas Jitian Singh, tidak ada yang mendekati atau mendekatinya. Meskipun orang-orang ini memuja Dewa Pedang, Dewa Pedang adalah legenda ribuan tahun yang lalu dan telah menghilang selama hampir seribu tahun. Bahkan beberapa dekade yang lalu, nama Dewa Pedang sekali lagi tersebar di benua Hautian, tetapi juga menjadi berita bahwa banyak orang kuat telah mengepung dan melarikan diri kemana-mana. Yang terpenting adalah tanah Hautian kini berada di bawah kendali Kaisar Shura. Orang-orang kuat di bawah Kaisar Shura menganggap Dewa Pedang sebagai penjahat kekaisaran nomor satu. Para penjaga ini tidak berani tampil terlalu dekat dan beribadah, agar tidak menimbulkan masalah bagi Marga Namong. Toh, Marga Namong menutup gua tersebut selama lebih dari 200 tahun tanpa keluar gua atau masuk WTO, demi hidup mengasingkan diri dan terhindar dari bencana. Orang-orang tidak berinisiatif untuk berbicara, Jitian Singh tentu saja diam, menunggu dengan tenang. Awalnya, sekitar setengah seperempat jam, pemimpin klan Namong harus menjawab. Namun setelah menunggu selama dua perempat jam, mereka tidak mendengar kabar dari pemimpin keluarga Namong. Tidak ada berita sama sekali. Jadi Jitian Singh mengerutkan kening dengan curiga. Dua komandan pengawal dan banyak pengawal juga mulai berspekulasi dan berbicara. Ada apa? Kenapa pemiliknya belum mendengar kabar darinya? Ya, ini belum lama ini. Tidak mungkin bagiku untuk menjadi master lagi. Apakah Dewa Pedang ini palsu? Tuan rumah tahu bahwa situasinya tidak benar, dan sedang mengumpulkan yang kuat di klan. Sangat mungkin. Saya pikir Tuan rumah memanggil para tetua untuk membahas tindakan pencegahan. Jika Dewa Pedang itu palsu, haruskah kita menangkapnya dulu? Jangan impulsif. Bahkan jika dia adalah Dewa Pedang palsu, dia juga adalah Raja Dewa Sejati. Jika kita memulai dengan gegabuh, kita tidak akan mendapat keuntungan. Ya, ya tenang dan tunggu perintah Tuan-Nya. Banyak penjaga berbisik secara rahasia dan menatap mata Jitian Singh, yang secara bertahap berubah menjadi kewaspadaan dan kecurigaan. Saat itu, pintu cahaya putih, yang telah ditutup, tiba-tiba terbuka dari dalam. Suwa. Dalam kerlap-kerlip cahaya putih, sebuah tengah pria protos berusia lebih dari sepuluh kaki dan sosok yang luar biasa melangkah keluar dari pintu cahaya. Dia mengenakan jubah biru dan mahkota yang megah, dan seluruh tubuhnya memancarkan martabat seorang atasan. Dia memiliki wajah yang bermartabat, wajah persegi, hidung lebar, sejumput janggut di rahangnya, alis tebal dan mata besar, yang terlihat cukup menyegarkan. Para penjaga di sekitar pintu cahaya putih, melihat pria parubaya itu muncul, semua membungkuh dan memberi hormat secara seragam, dan berseru, lihat pemilik rumah. Tidak ada keraguan bahwa pria berjubah biru ini adalah kepala klan Namong. Dia mengabaikan penjaga di sekitarnya. Setelah melangkah keluar dari pintu terang, matanya tertuju pada Jitian Sing dan melihatnya dengan cermat. Melihat kemunculan Jitian Sing dan merasakan nafas Jitian Sing, dia langsung menunjukkan senyuman gembira. Namun, sebelum dia dan Jitian Sing menyapa, para penjaga itu masih menjaga sikap memberi hormat. Pada saat ini, pintu lampu berkedip dengan cahaya putih, dan beberapa sosok muncul. Satu demi satu, protos parubaya dan tua, mengenakan jubah indah dan gambar elegan, muncul satu demi satu di pelat susunan. Banyak penjaga, melihat dewa-dewa yang kuat ini, masih mempertahankan postur membungkuh dan memberi hormat, dan berseru dengan rapi dan seragam, sampai jumpa, para tetua. Jelas sekali, tujuh raja parubaya atau tua adalah tetua klan Namong. Tidak ada yang menyangka bahwa kegagalan Namong membalas berita dalam waktu yang lama bukanlah untuk mencurigai bahwa dewa pedang itu palsu. Ini tentang dia memanggil beberapa tetua untuk menemui dewa pedang di pintu masuk Dong Tian. Pahami hal ini, banyak penjaga yang mendidih darah, suasana hatinya sangat bersemangat. Semua spekulasi dan kecurigaan lenyap saat ini. Orang-orang menatap mata Jitian Sing dan memulihkan semangat dan ibadah mereka. Pada saat yang sama, Guru Namong menahan kegembiraannya dan berjalan cepat ke arah Jitian Sing dan membungkuh padanya. Dewa pedang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami akhirnya menunggumu kembali. 4.052 Lebih dari seribu tahun yang lalu, berita jatuhnya dewa pedang menyebar ke seluruh dunia dewa. Banyak kekuatan, termasuk klan Namong, serta penyembah dewa pedang, terkejut, tidak dapat dipercaya, dan menyesal. Tapi itu saja. Bagaimanapun, klan kuno seperti klan Namong hanya menerima bantuannya, bukan kerabatnya. Namun dalam seribu tahun terakhir, lima dewa besar menguasai lima benua di dunia dewa dan memperbudak ratusan juta manusia biasa. Hampir semua rakyat jelata dan rakyat jelata hidup dalam kesulitan. Mereka terbatas di mana-mana dan merasa lebih sulit. Khususnya, klan-klan besar kuno, yang dulunya tinggi dan memerintah semua makhluk hidup, harus menetap di sudut dan hidup dalam pengasingan. Hati mereka penuh amarah dan kengganan, namun tak berdaya. Banyak klan kuno ingin melawan dan menggulingkan pemerintahan gelap lima dewa. Namun mereka tidak memiliki keberanian, apalagi kekuatan. Begitu mereka bertindak gegabu, mereka akan dimusnahkan oleh lima dewa, dan akhirnya akan tragis. Oleh karena itu, mereka telah menunggu kesempatan. Hingga lebih dari 20 tahun yang lalu, berita kelahiran kembali dan kemunculan kembali dewa pedang menyebar dari tanah hautian. Banyak klan kuno telah melihat harapan, terinspirasi oleh semangat mereka, penuh harapan dan harapan. Oleh karena itu, banyak klan kuno bergegas membantu dewa pedang, berharap dewa pedang dapat lolos dari kejaran banyak orang kuat. Karena mereka tahu bahwa dewa pedang dan lima dewa memiliki pertikaian darah yang mendalam, dan mereka akan melawan lima dewa sampai akhir. Bahkan jika dewa pedang tidak cukup kuat, dia tidak bisa melawan lima dewa. Selama pedang itu masih hidup, masih ada harapan. Penyelamatan rahasia berhasil membantu dewa pedang melarikan diri dari tanah hautian. Pada saat yang sama, banyak klan kuno menantikan kembalinya dewa pedang. Mereka tahu bahwa ketika dewa pedang kembali ke alam dewa, itu adalah awal dari balas dendam. Hari ini, Guru Namong menerima laporan dari penjaga bahwa pedang naga akan datang. Saat mendengar berita tersebut, Guru Namong, yang sedang bermeditasi dan bernapas di ruang rahasia, melompat ke girangan dan tidak bisa menahan untuk mengayunkan tinjunya. Untungnya, dia satu-satunya orang di ruang rahasia itu. Tidak ada yang melihatnya begitu bersemangat dan tidak pantas. Jika tidak, akan sulit bagi masyarakat Namong untuk percaya bahwa pemiliknya, yang selalu tenang dan tekun, akan mengalami fluktuasi suasana hati yang begitu besar. Tuan Namong, kamu baik-baik saja. Melihat Guru Namong dengan senyuman di wajahnya, Jitiansing memberi hormat sambil tersenyum. Belakangan, ketujuh tetua klan Namong juga berbaris untuk saling menyapa dengan penuh haru dan senyuman. Dewa Pedang, aku tidak melihatmu selama lebih dari seribu tahun. Kamu lebih anggun dari sebelumnya. Longtian, kamu pernah menjadi yang terkuat di alam dewa, tetapi kamu mengalami kecelakaan yang tragis. Saat itu, dunia bisa dikatakan terkejut dan ratusan juta orang menangis karenanya. Dan akhirnya mengembalikanmu kepada semua orang dan ke dunia ilahi. Dewa Pedang, selamat datang kembali. Hahaha saudaraku Dewa Pedang, aku belum melupakan kedua tinju itu. Aku ingat semua ajaranmu. Petik 2 Saat dunia diselimuti kegelapan, kami, seperti banyak orang, merindukanmu. Saat semua orang tenggelam, mati rasa dan meninggalkan diri mereka sendiri dalam kegelapan, mereka melihat cahaya dan harapan, itulah kamu. Para mantan tetua boleh saja mengucapkannya, baik dengan salam resmi Jitiansing, atau dengan dia. Di akhir pidatonya, sesepuh, yang sangat emosional, adalah sesepuh termuda dari klan Namong. Namong Ao, seorang pemuda protos yang terlihat hampir berusia 40 tahun dan sengaja berjanggut serta berpura-pura menjadi dewasa. Yang namanya Bill of Lading itu sombong, tapi perkataan dan perbuatannya sama sekali tidak dingin dan sombong. Sebaliknya, dia sedikit terpisah. Terkadang lucu, terkadang dalam, terkadang sensasional, terkadang naif, terkadang sombong. Lagipula itu tidak terlalu normal. Setelah mengatakan itu, dia juga menunjukkan ekspresi kagum dan membuka tangannya untuk memeluk Jitian Sing. Ekspresi dan postur itu, seperti memeluk matahari dan menyambut cahaya. Jitian Sing tidak bisa menahan tawa, menunjuk ke arahnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu sudah tidak bertemu selama lebih dari seribu tahun, atau sangat nakal. Kamu sudah lebih tua sekarang. Kamu harus perhatikan gambarmu. Beberapa tetua setuju dan mengangguk. Salah satu tetua berjanggut putih merasakan hal yang sama dan dengan cepat mengeluh, Dewa Naga, monyet kecil ini benar-benar sakit kepala. Kami tidak bisa mengendalikannya, dan dia tidak mau mendengarkan kata-katanya. Menurut pendapat saya, Anda akan tinggal di Yansu Dong Tian mulai sekarang. Biarkan dia menemanimu. Kamu harus mendidiknya dengan baik untuk kami. Jangan membuat masalah sepanjang hari dan mengganggu kedamaian semua orang. Kata-kata lelaki tua itu membuat Tuan Namong dan beberapa tetua tertawa. Bahkan para penjaga di sekitar barisan pun tertawa, Namong Ao tidak merasa malu atau malu sama sekali. Sebaliknya, dia memandang kerumunan itu dengan penuh simpati dan menghela nafas dengan wajah berat, Aduh, kalian orang-orang kolot sungguh membosankan. Kita semua akrab dengan penjaga kelancu. Kami sangat akrab dengan mereka. Apakah kamu tidak merasa bosan? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terlihat aneh. Puluhan pengawal semuanya terkejut, dan tanpa sadar menjepit kaki mereka, yang membuat mereka merasa kedinginan. Beberapa penjaga mau tidak mau melihat ke bawah ke kaki mereka. Beberapa penjaga sudah mulai ingat dan pikirkan, kapan Namong Ao melihat bulu kaki. Melihat suasananya aneh, topiknya berubah. Kepala klan Namong terbatuk dua kali, berpura-pura marah dan memarahi. Namong Ao, jangan berpikir kamu tidak melakukannya, tahu pikiranmu. Anda telah membuat masalah dan membuat kesalahan dengan sengaja selama ini. Anda ingin saya menghukum Anda dan membiarkan Anda meninggalkan Yan Su Dong Tian dan bersenang-senang di luar. Bersenandung. Namong Ao tidak hanya tidak berdali, tetapi juga dengan cepat mengangguk dan tersanjung, guru itu bijaksana seperti obor, bijaksana dan berkuasa. Karena pemiliknya mengetahuinya dengan baik, mohon minta dia untuk. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Master Namong melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, kamu ingin menjadi cantik. Sekarang Dewa Pedang akan datang, kamu harus memperlakukan dan menemaninya dengan baik, dan kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Namong Ao menunjukkan ekspresi kecewa di matanya, tapi dia mendapat ide setelah berpikir dua kali. Kemudian, dia kembali tersenyum, mengangguk patuhi perintah tuannya, bawahan pasti akan menyelesaikan tugasnya. Saat melihat penampilannya, semua orang yang hadir menebak bahwa dia pasti sedang memikirkan sesuatu lagi. Sesaat kemudian, setelah semua salam, guru Namong dan beberapa tetua berkumpul di sekitar Jitiansing dan melangkah ke gerbang cahaya dan memasuki Guayansu. Sebelum dia pergi, pemimpin keluarga Namong tidak lupa memberi perintah kepada komandan penjaga untuk menjaga kerahasiaannya. Dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun, jika tidak dia akan dihukum berat. 4053. Tuan Namong tidak bingung. Karena Dewa Pedang datang sendiri dan tidak membuat keributan besar, pasti ada yang tidak beres. Selain itu, kita harus tetap low profile untuk menghindari bocornya informasi. Bagaimanapun, Dewa Pedang masih dalam kondisi buronan, begitu berita itu bocor, itu akan segera menarik sejumlah besar orang kuat untuk mengepung. Pada saat itu, Yansu Dong Tian tidak hanya akan dikepung, tetapi Dewa Pedang juga akan berada dalam bahaya. Kerahasiaan tentu saja menjadi prioritas utama. Setelah memasuki Gua Yansu, mereka semua terbang melintasi langit, melintasi pegunungan hijau dan perairan, dan terbang menuju bagian dalam gua. Gua Yansu sangat besar, dengan radius 800 ribu mil. Gua yang dapat menampung miliaran makhluk ini kini hanya dihuni lebih dari 10 ribu orang. Hampir 10 ribu di antaranya adalah anak dan kerabat Marga Namong, dan ribuan lainnya adalah abdi dan kerabat Marga Namong. Gua Yansu kaya akan kesaktian dan material yang berlimpah, yang menjadikan dirinya surga dan bumi. Selama dunia ketuhanan tidak dihancurkan, gua yang melekat pada dunia ketuhanan ini dapat ada selamanya. Sekalipun Klan Namong telah hidup mengasingkan diri selama ratusan juta tahun, tidak ada masalah. Kelompok istana Klan Namong dibangun di puncak gunung di dalam gua, di mana terdapat harta spiritual paling melimpah. Jitian Sing dan yang lainnya perlahan terbang melintasi langit, mengobrol beberapa topik longgar di sepanjang jalan. Saat melihat hijaunya pegunungan dan perairan di sekitarnya, kita bisa menyaksikan pemandangan indah dengan pesona anggun dan anggun, membuat suasana semakin ceria dan menyenangkan. Setelah sekitar tiga perempat jam, mereka terbang melintasi ratusan ribu mil pegunungan dan sungai menuju kompleks istana jauh di dalam gua. Ratusan mil jauhnya, Anda dapat melihat pegunungan yang mengjulang tinggi saling terhubung, puncaknya tertata sempurna. Jitian Sing datang ke sini dan tinggal selama setengah bulan. Dia tahu, tentu saja, ada 49 bukit, yang masing-masing memiliki beberapa istana dan beberapa rumah besar. Secara keseluruhan, harus ada lebih dari 200 istana dan lebih dari 300 rumah. Dari kejauhan, istana dan rumah besar tampak megah, indah, dan husuk. Ada tim penjaga bersenjata lengkap yang menjaga gerbang istana dan di sekitar jalan utama. Meskipun gua yansu telah ditutup selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang luar. Namun klan Namong tidak akan melepaskan tindakan pencegahan dan kewaspadaan dasar. Jitian Sing mengira klan Namong telah menutup gua dan hidup mengasingkan diri selama ratusan tahun. Klan itu pasti malas. Bahkan jika dia memasuki kelompok istana, sebagian besar orang Namong juga harus berlatih di pintu tertutup. Namun dia tidak menyangka pemimpin dan tetua keluarga Namong mengelilinginya. Begitu dia mendarat di alun-alun puncak utama, sejumlah besar orang Namong muncul di sekitarnya. Selamat datang kembali, Dewa Pedang. Setidaknya 300 orang Namong, semuanya mengenakan pakaian bagus dan ornamen indah, mengelilingi alun-alun. Mereka semua bersemangat dan bersemangat. Wajah mereka penuh kegembiraan. Mata mereka cerah dan menatap Jitian Sing. Lebih dari selusin gadis di depan kerumunan juga memegang banyak piring buah berisi buah dewa dan gelas anggur penuh batu giok dan batu giok. Kepala seorang wanita muda, mengenakan rok benang biru air, temperamennya mulia dan anggun. Ekspresi dan suasana hatinya lebih tenang, namun matanya lebih kompleks. Matanya sebening danau, berisi kegembiraan dan kerinduan yang tak terkatakan. Dia memegang kabut warna-warni di tangannya dan jubah dengan pola naga berwarna-warni. Dia menatap Jitian Sing dengan penuh kasih sayang. Jelas sekali, guru namung membawa para tetua ke pintu masuk Dong Tian untuk menemui Jitian Sing. Berita kembalinya Dewa Pedang menyebar di Gua Yansu. Wajar saja jika anak-anak yang selama ini tertutup terhadap dunia luar tidak dapat menerima kabar dan tidak dapat meninggalkan adat istiadat dalam waktu yang singkat. Tapi mereka yang tidak menutup pintu, hanya latihan olahraga biasa, semua mengambil tindakan. Anak-anak kecil yang memuja dan merindukan Dewa Pedang secara spontan berkumpul di puncak utama untuk mempersiapkan upacara penyambutan yang sederhana namun hangat ini. Sedangkan untuk lebih dari sepuluh gadis, wanita muda paling anggun, bermartabat dan cantik yang dipimpinnya sebenarnya adalah yang paling bersemangat dan terkejut. Hanya saja disiplin dirinya sangat baik dan dia tidak kehilangan sopan santun di depan umum. Melihat ratusan anak-anak namung yang bergembira, Ji Tian Xing juga merasa sedikit hangat. Sekalipun dia menghilang selama lebih dari seribu tahun, meskipun anak-anak kecil ini tidak memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Namun setelah lebih dari seribu tahun, orang-orang ini masih mengingatnya dan sangat antusias terhadapnya. Ia merasa tidak menyanyiakan usahanya untuk membantu namung menyelesaikan krisis tersebut. Hadirin sekalian, setelah seribu tahun berpisah dan bertemu lagi, kita masih berada di puncak kehidupan mereka. Ini sungguh mengembirakan. Terima kasih atas sambutan hangat Anda. Long Tian sangat berterima kasih. Ji Tian Xing memandang semua orang dengan penuh rasa terima kasih, tersenyum di wajahnya dan memberi hormat dengan tinjunya. Ratusan anak kecil, melihat reaksinya, menjadi lebih bersemangat, melambai dan berteriak satu demi satu. Guru namung dan beberapa tetua semuanya melihat pemandangan itu sambil tersenyum dan tidak berhenti atau mendesak. Kemudian, wanita muda dengan rok kasa biru air, memegang jubah kabut warna-warni, jubah bermotif naga yang indah, melangkah maju dengan teratai di depan Ji Tian Xing. Dengan senyuman di alis dan matanya, bibirnya terangkat dengan lembut, dan suaranya tenang dan lembut, Long Tian, selamat datang kembali di Yan Su Dong Tian. Jubah ini disulam olehku pada tahun-tahun itu, tapi aku belum sempat melakukannya berikan padamu. Sekarang kamu aman dan sehat, terimalah. Meskipun, dia berusaha untuk tetap tenang dan membuat suaranya lebih tenang. Tapi ketika kamu mendengarkan dengan seksama, kamu dapat melihat bahwa suaranya bergetar. Tentu saja, dia melihat lama Tian lagi dan berada di depannya. Dia terlalu bersemangat dan terkejut. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Kehidupan ini juga bisa melihat Long Tian lagi, penantian dan kehilangan ribuan tahun ini, itu sangat berharga. Ini juga merupakan anugerah Tuhan baginya dan memberinya kesempatan lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia memegang jubah indah dan indah seperti mimpi di tangannya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing memandangi wanita cantik di depannya. Dia lidahnya sedikit keluh dan perasaannya campur aduk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, dia tahu bahwa putri ini adalah putri Namong dan mutiara Tuhan Namong, Namong Nihuang. Dia tahu lebih jelas betapa Namong Nishuang sangat menghargai dan bahkan memujanya. Dan rasa sayang Namong Nihuang terhadapnya diketahui oleh masyarakat Namong. Saat itu, dia menolak pernikahan yang terkesan alami karena mengira dia telah menghancurkan hati Namong dan mempermalukan Namong. Lebih dari seribu tahun kemudian, Namong Nihuang seharusnya melupakannya dan tidak menyayanginya. Namun ia tidak menyangka saat mereka bertemu kembali, Namong Nihuang tidak ada bedanya dengan tahun itu. Tampak seperti dua kacang polong di mata, suara, dan nadanya. Mengenai pikiran dan perasaan Namong, saya khawatir masih teguh. 4054. Padahal, Namong Nihuang adalah wanita yang sangat luar biasa, bisa disebut satu dari sejuta kecantikan. Dia berhati biru, baik hati, kuat dan mandiri, serta kekuatan Shen Wang Jing. Tapi Jitian Sing tidak mencintainya, hanya menganggapnya sebagai teman. Karena itu, dia menolak lamaran Namong. Pada saat ini, Namong Nihuang mengirimkan jubah yang telah dia perbaiki dan sulam dengan susah payah selama bertahun-tahun dengan tangannya sendiri. Kita semua tahu apa artinya. Oleh karena itu, Jitian Sing ragu-ragu. Jika Anda tidak menerima hadiah ini, Namong Nihuang akan merasa malu dan Tuan Namong akan kehilangan muka. Bahkan jika tidak ada yang akan berdebat dengan Jitian Sing, dia tidak ingin terlalu menyakiti hati Namong Nihuang. Namun, jika dia menerima hadiah tersebut, dia khawatir Namong Nihuang akan disalahpahami oleh publik dan menimbulkan lebih banyak masalah dan keterikatan di masa depan. Saat Jitian Sing ragu-ragu, Namong Nihuang menatapnya dan berbisik, Long Tian, kamu sudah menolakku sekali. Apakah kamu ingin menolakku lagi hari ini? Jangan terlalu banyak berpikir, dan tidak ada beban psikologis apapun. Ini hanya harapan kecil. Selamat datang di Yansu Dong Tian lagi. Bagaimanapun, kita masih berteman, bukan? Karena Namong Nihuang berkata demikian, Jitian Sing tidak punya alasan untuk menolaknya, jadi dia mengangguk padanya. Mengulurkan tangannya dan mengambil mantel itu. Ratusan orang di sekitar mereka memperhatikan mereka. Saat Jitian Sing ragu-ragu, suasana hati semua orang menjadi sedikit tidak nyaman, dan mereka mengkhawatirkan Namong Nihuang. Ketika semua orang melihat Jitian Sing mengangguk dan tersenyum untuk mengambil alih tanjung, semua orang merasa lega, dan kemudian melontarkan ledakan sorakan yang mengejutkan. Bagi mereka, tampaknya Dewa Pedang menerima keinginan Namong. Cinta tak tergoyahkan Namong Nihuang serta penantian dan penantian ribuan tahun, akhirnya mendapat balasan. Semua orang senang dan bahagia untuknya. Bagaimanapun, ratusan orang ini adalah anak-anak klan Namong. Mereka tahu betapa kesepian dan sedihnya Namong selama lebih dari seribu tahun. Setelah Jitian Sing menerima jubah tersebut, dia tidak langsung memakainya, tetapi memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Mata Namong Nihuang memancarkan sedikit rasa kehilangan dan penyesalan, namun tidak menunjukkan ekspresi aneh, wajahnya yang cantik masih tersenyum. Faktanya, selama seribu tahun terakhir, dia telah membayangkan berkali-kali bahwa suatu hari Dewa Pedang akan kembali ke Gua Yansu untuk menemukannya. Saat dia melihat Dewa Pedang lagi, dia akan mengenakan jubah Dewa Pedang ini. Itu adalah jubah yang dia habiskan selama seratus tahun dengan usaha yang sungguh-sungguh dan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Dia percaya bahwa hanya seorang jenius yang hebat dan legendaris seperti Dewa Pedang yang layak mendapatkan jubah itu. Saat Dewa Pedang mengenakan jubah itu, dia pastilah pria paling mempesona, tampan, dan berkuasa di dunia. Sayangnya mimpinya tidak bisa terwujud untuk saat ini. Ada banyak kebisingan di Alun-Alun. Kemudian, pemimpin keluarga Namong dan Namong Nihuang, bersama dengan beberapa tetua, mengepung Jitian Singh ke Aula Utama. Aula Utama, bernama Aula Guangming, adalah tempat untuk menerima tamu-tamu penting dan berdiskusi tentang urusan militer. Setelah klan Namong menutup gua tersebut, Aula Guangming tidak dibuka selama lebih dari 200 tahun. Hari ini, untuk menyambut kedatangan Jitian Singh, Guru Namong membuka Aula Cahaya. Ada penjaga dan pelayan yang menjaga Aula tetap bersih dan rapi. Di Aula terang yang megah, lampunya terang benderang, dan sekelompok gambar yang luar biasa. Kepala keluarga Namong duduk di urutan pertama, dan Namong Nihuang berada di satu sisi. Jitian Singh duduk pertama di sebelah kiri, Namong Aula duduk di sebelahnya, dan beberapa tetua lainnya duduk di sebelah kanan. Ketika mereka semua sudah duduk, para pelayan muda akan menyajikan segala jenis buah dewa, teh, kue, dan anggur. Setelah beberapa salam sederhana, kedua belah pihak memasuki topik utama dan membicarakan maksud dan niat Jitian Singh. Agar rahasianya tidak terbongkar, pemimpin keluarga Namong menarik semua penjaga dan gadis. Melihat Jitian Singh, dia bertanya dengan nada tenang dan rendah, Long Tian, kali ini kamu sendirian, dan diam-diam datanglah ke Yan Su Dong Tian. Mengapa? Lihatlah nafas dan keadaanmu sekarang, yang jauh lebih kuat daripada saat kamu meninggalkan alam dewa. Kamu seharusnya kembali ke puncakmu, bukan? Namong Nihuang dan beberapa tetua menatap Jitian Singh dengan mata penuh harap. Kita semua menduga dewa pedang akan kembali ke puncak dan membalas dendam kali ini. Jitian Singh mengangguk sedikit dan menjelaskan, tingkat kekuatan saya telah dipulihkan ke puncak Raja Dewa, dan ini lebih merupakan terobosan dari sebelumnya. Kali ini saya kembali ke alam dewa, saya kembali dari langit berbintang di luar, dan berencana untuk melakukannya. Memulihkan diri di Gua Yan Su selama beberapa bulan. Saya telah mencari bintang selama bertahun-tahun. Sejujurnya, semua wilayah bintang di luar alam dewa berada di bawah kendali lima dewa. Ratusan juta makhluk asing di dalamnya wilayah bintang telah menjadi budak dari lima dewa, bekerja siang dan malam untuk lima dewa dan mengumpulkan sumber daya tanpa henti, meskipun. Demikian, saya tidak bertarung dengan tubuh asli dari lima dewa. Namun ketika saya melewati wilayah bintang tersebut, saya membunuh master domain boneka yang dibentuk oleh lima dewa, sehingga menyulitkan mereka untuk mengontrol setiap domain bintang lagi. Selain itu, beberapa inkarnasi kaisar ilahi datang untuk membunuhku, dan mereka semua dihancurkan olehku. Ji Tian Xing memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mendengar ini, mereka sangat bersemangat, bersemangat dan khususnya. Beberapa tetua, mengirimkan seruan, berbisik. Begitu, pantas saja lima dewa tidak muncul di alam dewa selama ribuan tahun. Lima dewa besar memiliki ambisi yang besar, dan jalan mereka masih panjang. Untungnya, dewa pedang tidak benar-benar jatuh. Kalau tidak, siapa yang bisa menyatukan lima dewa? Saya khawatir pada akhirnya semua makhluk hidup di dunia ini akan diperbudak oleh lima dewa. Kekuatan Long Tian bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah dia ingin melampaui alam Tuhan dan menjadi kaisar dewa ke-6? Apa yang aneh tentang itu? Mengapa dewa pedang tidak bisa menjadi dewa Tuhan? Saya selalu percaya bahwa jika ada kaisar dewa ke-6 di dunia ini, itu harus jadilah dewa pedang. Karena naga dapat menghancurkan inkarnasi lima dewa, itu menunjukkan bahwa kekuatannya tidak jauh dari alam kaisar dewa. Tuan Namong dan beberapa tetua semuanya dalam keadaan gembira. Mereka fokusnya adalah pada jarak antara Jitian Sing dan lima dewa besar. Hanya wajah Namong nih huang yang sedikit berubah. Dia memandang Jitian Sing dengan cemas dan bertanya, Long Tian, apakah kamu terluka? Apakah cederanya serius? Ji. Tian Sing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Itu hanya cedera ringan. Hanya saja tenaganya terkuras terlalu banyak dan perlu dipulihkan dalam jangka waktu tertentu. Ketika saya kembali ke alam dewa, saya datang ke Gua Yansu untuk pertama kalinya. Salah satunya adalah memulihkan dan menyesuaikan tingkat suku bunga, yang lainnya adalah menjadikan tempat ini sebagai area markas dan merencanakan rencana yang mengguncang bumi. Seperti yang bisa Anda tebak, saya ingin memenuhi janji saya. Ketika saya kembali ke dunia ilahi, saya akan berubah di hari lain. 4.055 Mereka yang duduk di aula cahaya adalah orang bijak. Bahkan jika Jitian Sing tidak menjelaskannya, dia hanya menyebutkan rencana yang mengguncang bumi dan kata-kata, hari lain. Kerumunan segera mengerti apa yang dia maksud, dan mereka semua bersemangat, dan mata mereka penuh dengan kegembiraan dan harapan. Adapun Namong nih huang, dia lebih berhati-hati dibandingkan yang lain. Menebak rencana dan tujuan Jitian Sing, dia juga memperhatikan detailnya. Jitian Sing harus menganggap Yansu Dong Tian sebagai basis. Bukankah ini berarti dia sangat percaya pada klan Namong dan tidak meragukannya? Terlebih lagi, dia akan tinggal di Gua Yansu untuk waktu yang lama dan tidak akan pernah pergi dalam waktu singkat. Ini adalah kabar terbaik untuk Namong nih huang. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ayahnya dan para tetua tidak keberatan, dan tidak ada yang keberatan. Oleh karena itu, dia berkata kepada Jitian Sing, Long Tian, terima kasih banyak karena telah percaya pada klan Namong. Anda dapat yakin bahwa kami pasti akan mendukung Anda dan bekerja sama dengan Anda dalam melaksanakan rencana tersebut. Tuan Namong dan beberapa tetua menanggapi, mengangguk setuju dan mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Long Tian, Klan Namong kami akan selalu menjadi sekutu dan pendukung setia Anda. Kami yakin Anda harus siap mengambil keputusan ini. Jika kamu begitu percaya pada keluarga Namong kami, bagaimana kami bisa mengecewakanmu? Long Tian, dengan reputasi dan reputasimu, selama kamu mengangkat tangan, kamu pasti akan berkumpul bersama. Suatu hari nanti, kita harus mempertimbangkan dan mendiskusikannya dengan serius. Sebaiknya kamu rawat lukamu dulu. Secara keseluruhan, masyarakat masih setuju dan mendukung pekerjaan Jitian Sing. Secara khusus, sikap keluarga Namong menentukan pilihan klan Namong. Melihat orang-orang tidak menentang atau menghalangi, Jitian Sing merasa lega. Sebelumnya, dia khawatir klan Namong telah ditindas selama ribuan tahun. Dia sempat frustasi dan tidak berani melawan lagi. Kini nampaknya penindasan Kaisar Shuro terhadap Marga Namong selama seribu tahun terakhir tak hanya gagal membuat Marga Namong menyerah, tapi juga merangsang perlawanan Marga Namong. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Mereka mengobrol dengan Jitian Sing selama lebih dari setengah jam, menanyakan pengalamannya selama bertahun-tahun dan kebenaran pura-pura mati. Adapun kedepannya, masyarakat tidak terburu-buru menanyakan rencana melawan Dewa Kaisar Shuro. Satu jam kemudian, obrolan berakhir. Pada saat ini, pemimpin keluarga Namong sekali lagi memberitahu dan memperingatkan masyarakat untuk tidak membocorkan berita tentang kembalinya Dewa Pedang. Pemilik keluarga Namong ingin mengatur sendiri tempat tinggal Jitian Sing, tetapi Namong Nihuang dan Namong Ao dengan sukarela bertanggung jawab mengatur tempat tinggal dan tempat tinggal Jitian Sing. Dalam hal ini, pemimpin keluarga Namong dan beberapa tetua senang melihat keberhasilannya. Mereka juga mengetahui bahwa di antara murid-murid muda klan Namong, hanya Namong Ao dan Namong Nihuang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Jitian Sing. Oleh karena itu, mereka semua bangkit dan memberi hormat satu per satu. Jitian Sing meninggalkan Aula Cahaya bersama Namong Ao dan Namong Nihuang. Setelah meninggalkan Aula Utama, ketiga orang itu berjalan berdampingan di Alun-Alun. Hampir seribu orang Namong berkumpul di sekelilingnya. Melihat Jitian Sing keluar, mereka semua mengelilinginya dan memberi hormat serta menyatakan sambutan mereka. Melihat semua orang begitu antusias, jika Jitian Sing menangani mereka satu per satu, saya khawatir ini akan memakan waktu setengah hari. Namong Ao dan Namong Nihuang membantunya keluar dari pengepungan. Setelah beberapa patah kata, mereka menyuruh mereka pergi dan membiarkan mereka memberi jalan. Ketiganya pergi dengan cepat dan sampai di belakang Aula Cahaya. Namong Nihuang awalnya ingin menata Jitian Sing di Istana Singyuan, yang cukup megah dan selalu digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Selain itu, Istana Singyuan sangat dekat dengan Aula Guangming, dan tidak jauh dari kediaman Nihuang di Istana Selatan. Hanya ada sebuah istana di antara mereka. Dia bahkan harus memindahkan pengawal dan gadis di istananya untuk melayani Jitian Sing. Namun Jitian Sing tidak mengutarakan pendapatnya, Namong Ao berulang kali melambaikan tangannya dan menolak kelamaran tersebut. Nihuang, jika ini adalah tamu terhormat lainnya, Anda dapat mengaturnya di Istana Singyuan, tetapi langit naga berbeda. Ada begitu banyak anak-anak klan Namong yang sangat menghargai dan memujanya. Seperti yang bisa Anda tebak, dia akan melakukannya mungkin tinggal di Istana Singyuan. Pada saat itu, orang-orang akan mengunjunginya setiap hari di Istana Singyuan. Bukankah itu berisik? Dia tidak mudah menolak, tidak dapat menyakiti antusiasme dan wajah semua orang. Namun, itu akan mengganggu pemulihan dan pernapasannya. Namong Nihuang juga merasa bahwa apa yang dia katakan itu masuk akal, jadi dia menganggup dan berkata, itu karena aku tidak memikirkannya. Sembilan tetua, di mana kamu mengatur surga naga? Namong Ao menunjukkan senyum lucu dan merendahkan suaranya, saya tinggal di puncak Feiyun, yang jauh dari Aul Lagu Wang Ming. Biasanya hanya sedikit orang yang mengganggu saya. Biarkan Long Tian tinggal di Feiyun Feng. Ada rumah yang elegan dan sederhana. Saya aku akan mengirim seseorang untuk membersihkannya. Sedangkan untuk pengawal dan pelayan, itu terserah padamu. Namong Nihuang benar ketika dia memikirkannya. Sembilan tetua selalu membuat masalah. Dia juga suka menggoda dan menindas anak-anak kecil di klan. Oleh karena itu, dalam beberapa ratus tahun terakhir, hanya sedikit orang yang berani berjalan di sekitar Feiyun Feng karena takut bertemu dengan Namong Ao. Selain itu, Namong Nihuang juga dapat melihat bahwa pengaturan yang dilakukan oleh Namong Ao bersifat egois. Dia bisa lebih dekat dengan Long Tian. Tapi tidak apa-apa. Namong Nihuang tidak keberatan. Jiksing tidak bisa diganggu selama dia bisa. Dengan cara ini, keduanya mencapai konsensus dan bergegas ke Feiyun Feng bersama Jitian Sing. Setelah sampai di Feiyun Feng, Namong Ao memerintahkan lebih dari 20 pengawal dan gadis di istananya untuk membersihkan rumah. Namong Nihuang mengirimkan pesan, memanggil pengawal dan gadis yang melayaninya untuk berkumpul di puncak Feiyun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semuanya selesai. Selanjutnya, Jitian Sing tinggal di rumah tersebut. 12 pengawal dan 8 pelayan diatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Melihat segala sesuatunya telah diatur dengan baik, Namong Nihuang berkata kepada Jitian Sing, Long Tian, kamu harus istirahat setengah hari. Malam ini, ayahku akan mengadakan pesta makan malam besar untukmu. Kami belum pernah mengadakan pesta seperti itu. Acara akbar selama bertahun-tahun. Mohon persiapkan untuk itu. Ini adalah hal yang telah lama dinantikan Jitian Sing, dan dia tidak akan terkejut. Dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Namong Nihuang pergi, hanya menyisakan Jitian Sing dan Namong Ao di ruang kerja. Sampai saat itu, Namong Ao mengedipkan mata padanya dan berkata, Long Tian, Nihuang telah pergi. Sekarang Anda dapat memberitahu saya tujuan sebenarnya dari pengembangan Dong Tian virtual kali ini. Jitian Sing tidak bisa berkata-kata. Dia meliriknya dan berkata, Tujuanku hanya di Aola Guangming. Bukankah kamu sudah menjelaskannya dengan jelas? Namong Ao menepuk undaknya dengan isyarat, Jangan berpura-pura. Dia berkata sambil tersenyum ringan, Oke, jangan tutupi saudara-saudara kita. Ayolah, apakah kamu tergerak oleh persahabatan Nihuang? Sejak berita kejatuhanmu menyebar, dia telah mengalami depresi dan depresi selama lebih dari seribu tahun. Kasih sayangnya padamu lebih kuat dari emas, lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut, seperti yang kita semua tahu. Jangan mengecewakan orang-orang pada kecantikan yang tergila-gila. 4056 Kata-kata Namong Ao membuat Jitian Sing sulit untuk ditolak dan dijawab. Dia tidak dapat menemukan jawaban untuk sesaat, tetapi mengerutkan kening dan tetap diam. Tidak mungkin untuk menerima. Mustahil menerima kasih sayang Namong jika dia tidak memiliki perasaan padanya. Itu akan mempermalukannya dan melukai hati serta harga dirinya. Melihat keheningan Jitian Sing, Namong Ao berpikir bahwa dia belum mengambil keputusan, dan masih ragu-ragu dan menimbang-nimbang. Kemudian dia dengan meyakinkan berkata, Saudaraku, hanya melalui suka dan duka, hidup dan mati kita dapat melihat siapa yang benar-benar peduli dan benar-benar mencintaimu. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya baik-baik dan jangan menyakitinya lagi. Semakin dalam, Jitian Sing harus menjelaskan, tentu saja, saya tidak ingin menyakiti Ni Huang, tetapi saya benar-benar tidak dapat menerima kasih sayangnya. Sebenarnya, saya tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saya mengajak keluarga dan teman-teman saya bersamaku. Aku sudah punya istri dan anak. Baru saja hendak berbalik meninggalkan Namong Ao, tiba-tiba berbalik menatapnya, wajah neraka. Kamu kapan kamu menikah? Masih ada anak? Untuk waktu yang lama, kesan dan kesadaran Namong Ao terhadap Dewa Pedang adalah bongkahan es dingin dan kayu yang tidak memahami perasaan asmara. Nampaknya Dewa Pedang terobsesi dengan budidaya Kendo dan tidak tertarik dengan hubungan antara pria dan wanita. Bahkan jika Dewa Pedang tidak pernah menikah, Namong Ao tidak akan terkejut. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Pedang telah mengubah emosinya meskipun dia tidak melihatnya selama lebih dari seribu tahun. Tak hanya menikah, tapi juga punya anak. Mata Namong Ao melebar dan wajahnya sulit dipercaya. Dia menatap Jitian Sing, seolah ingin membantunya menyelesaikan masalah. Melihat dia tidak mempercayainya, Jitian Sing berkata dengan tenang, jangan lihat saya seperti ini, apa yang saya katakan itu benar. Namong Ao mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa yang Anda katakan. Kapan saya bisa melihat istri dan anak-anak Anda, saya akan mempercayai Anda. Jitian Sing, mereka berkultivasi dan menyembuhkan secara tertutup. Anda dapat melihatnya jika ada kesempatan. Dalam hal ini, Namong Ao tidak mau mempercayainya dan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Ketika dia memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba membuka mulutnya lagi dan berkata sambil tersenyum, dulu kamu terlihat seperti gunung es. Kupikir kamu tidak akan pernah menikah dan mengambil pedang sebagai temanmu. Ajaran, kamu tidak peduli untuk menikah dengan orang lain. Selama kamu menerima nihuang, meskipun kamu tidak bisa menjadi istri sungguhan dan membiarkannya menjadi kamar selir, aku yakin dia juga bersedia. Namun ia tidak peduli, dan menjelaskan, saya sudah mempunyai dua istri dan sepasang anak. Kami telah mengalami banyak suka dan duka serta kesengsaraan sebelum kami dapat bersatu kembali secara harmonis. Saya tidak akan mengambil istri dan selir lagi. Itu akan menyakiti mereka dan itu tidak adil bagi mereka. Ini, Namong Ao tidak begitu setuju dengan idenya, dan berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana kamu bisa keras kepala seperti nihuang. Jitian Xing hanya tertawa dan tidak menjelaskannya. Jika kamu ingin menjadi pelobi untuk nihuang, lupakan saja. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan menutup diri dan memulihkan diri. Tidak, tidak, tidak. Namong Ao dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan sambil tersenyum, momong-momong, aku hanya bertanya. Aku tidak akan menjadi pelobi nihuang. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu tidak akan menggulingkan kekuasaan Shuroh dan merebut tanah Hautian? Kami Anda harus bersiap dengan baik untuk peristiwa yang mengguncang bumi seperti ini. Tunggu sampai Anda tutup. Kita akan membuang waktu berbulan-bulan. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya sekarang apa yang harus saya lakukan, atau mempersiapkan dan membuat rencana terlebih dahulu? Jitiansing melirik ke arah dia dan berkata sambil tersenyum ringan, sepertinya kamu tidak bisa bermalas-malasan selama sehari di Yansu Dongtian ini. Minta pekerjaan padaku untuk melakukannya, tapi juga ingin keluar secepatnya. Hei, Namong Ao menyeringai, yang merupakan persetujuan. Jitiansing berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya akan tutup selama sekitar tiga bulan. Selama periode ini, Anda akan membantu saya menyelidiki informasi rincin dari para master domain di benua Hautian. Ada juga yang kuat yang ditinggalkan oleh Kaisar Shuro. Anda harus membuat daftarnya, semakin detail semakin baik. Mata Namong Ao berbinar dan dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, daftar kematian. Hei, hei, hei tugas ini sangat mengasihkan, saya menyukainya. Anda dapat yakin bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat daftar ini sesegera mungkin. Jitiansing menganggupkan kepalanya dan berkata, oke, Anda harus bertindak sesegera mungkin. Namong Ao berpikir sejenak, lalu bertanya, hanya mengandalkan kekuatanmu dan klan Namong kami, saya khawatir kami tidak dapat menggulingkan kekuasaan Kaisar Dewa Shuro. Ada banyak klan kuno yang bersedia untuk mengikutimu. Apakah kamu harus menghubungi mereka terlebih dahulu? Sekarang, tentu saja, Ji tidak akan melakukannya untuk Munamong Ao mengulurkan tangannya dan mengangkat bahu. Baiklah, reputasi dan statusku tidak memenuhi syarat. Baiklah, cukup diam. Saya akan menemui pemiliknya dan membiarkan dia membiarkan saya keluar untuk melakukan tugas itu. Melihat dia berbalik dan pergi dengan penuh semangat, Ji Tiansing buru-buru memperingatkan. Memahami, Namong Ao melambai dan meninggalkan ruang kerja tanpa menoleh ke belakang. Melihat punggungnya menghilang di luar taman, Ji Tiansing mengalihkan pandangannya. Sesaat kemudian, dia masuk ke ruang rahasia jauh di bawah tanah, siap berlatih di pengasingan. Suwa! Setelah memasuki ruang rahasia, dia mempersembahkan korban ke pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe, dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Bukan karena dia ingin menyembuhkan lukanya sehingga dia memutuskan untuk tutup mulut selama beberapa bulan. Faktanya, cederanya tidak serius, konsumsi dayanya terlalu besar, dan pemulihannya lambat, yang tidak mempengaruhi efektivitas tempurnya. Alasan penutupan selama beberapa bulan adalah karena bintang pertempuran Tians memberikan banyak manfaat baginya dan meningkatkan wilayahnya. Sekarang, dia sangat dekat dengan raja tertinggi. Dia ingin berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu sebelum dimulainya, proyek Jing Tian, untuk mencapai puncak kerajaan para dewa. Di bawah pohon api darah, kesadaran ilahi Jitian Singh menyapu dan memeriksa situasi orang-orang. Di bawah pohon itu sepi. Semua orang duduk di platform, fokus pada penyembuhan dan latihan. Jitian Singh menatap pohon api darah yang besar dan tak tertandingi, dan sedikit pujian dan kelegaan muncul di matanya. Dalam pertempuran bintang Tians, ratusan dewa dan raja yang kuat terbunuh. Secara alami, roh dan darah orang-orang kuat itu dilahap oleh pohon api darah. Perang itu adalah perang terkuat dalam sejarah pohon api darah. Bertahun-tahun yang lalu, ia telah tumbuh menjadi pohon tingkat raja. Dan pertempuran bintang Tians, biarkan ia menerobos lagi, sedang dalam proses mempromosikan kelas atas tingkat raja. Sekarang, mahkota pohon api darah utuh penuh dengan api darah dan api ungu. Jitian Singh percaya bahwa dalam beberapa tahun, pohon itu akan menjadi pohon dewa tingkat raja. Pada saat itu, pohon dewa ini akan menjadi dewa terbaik kelima yang dimilikinya. 4057 Bahkan pohon dewa api darah berevolusi dan menjadi lebih kuat. Bagaimana Jitian Singh bisa menghentikan laju menjadi lebih kuat? Segera, dia mengumpulkan pikirannya dan mulai berlatih. Selanjutnya, dia berencana menghabiskan 10 tahun untuk menyempurnakan 400 keping ketuhanan para dewa asing. Meskipun kekuatan dewa alien itu rendah, hanya ada beberapa dewa tingkat atas, kebanyakan dari mereka adalah dewa menengah. Tapi jumlahnya cukup. Jitian Singh percaya bahwa 400 keping keilahian ini pasti akan menjadi bantuan yang ampuh baginya untuk menembus puncak raja ilahi. Sua, memegang dua keping keilahian di tangannya, dia mulai menggunakan kekuatan menelan dan memurnikan. Di bawah pohon suci, hanya ada satu cahaya ilahi yang bersinar tanpa suara. Seiring berjalannya waktu, kekuatan dari dua keilahian berubah menjadi tetesan warna-warni, yang terus-menerus memasuki tubuh Jitian Singh. Kekuatannya perlahan dan lemah meningkat, tetapi fondasinya selalu kuat. Jitian Singh berlatih di pintu tertutup dalam ruang waktu yang terdistorsi tanpa pengaruh atau gangguan apapun. Dalam beberapa hari berikutnya, Yan Su Dong Tian mengalami kegembiraan dan kegembiraan. Semakin banyak anak-anak klan Namong mengetahui bahwa Dewa Pedang akan kembali dan sedang memulihkan diri di Yan Su Dong Tian. Bahkan anak-anak kecil yang telah melihat Jitian Singh dengan mata kepala sendiri pun merasa sangat bangga dan bangga. Betapa tampan dan luar biasa Dewa Pedang yang mereka lihat. Hal ini membuat orang-orang Namong yang tidak melihat Jitian Singh berkumpul berkelompok dan bergegas menuju puncak utama. Mereka berkumpul di luar Istana Singh Yuan, berharap untuk melihat ke dalam dan menjelajah, berharap untuk melihat Dewa Pedang legendaris. Beberapa wanita dan orang tua Namong mampu menahan kegembiraan mereka dan menunggu di luar Istana para Dewa. Tetapi beberapa anak kecil yang emosional dan berdarah panas tidak memiliki kesabaran untuk menunggu. Jika seseorang memimpin dalam membobol Istana Astral, lebih banyak orang akan mengikutinya. Akibatnya, lebih dari 2.000 orang Namong memasuki Istana Singh Yuan dan berkata mereka ingin mengunjungi Dewa Pedang. Tujuan utama mereka adalah untuk menyaksikan tingkah laku Dewa Pedang. Penjaga yang ditempatkan di Istana Singh Yuan hanya 20 orang. Bagaimana mereka bisa menghentikan lebih dari 2.000 orang? Terlebih lagi, lebih dari 2.000 orang begitu bersemangat sehingga mereka tidak mendengarkan bujukan mereka. Meskipun mereka telah berulang kali menyatakan bahwa Dewa Pedang tidak ada di Istana Singh Yuan, tidak ada yang mempercayainya. Saat kami menyaksikan, lebih dari 2.000 orang membuat banyak keributan yang menghalangi ruang di sekitar Istana Singh Yuan. Adegan itu dulunya agak canggung dan di luar kendali. Pada saat kritis, Namong Nih Huang dan beberapa penatua, dengan sejumlah besar diaken, bergegas mendekat. Apa yang kamu lakukan? Sebarkan. Begitu banyak orang masuk ke Istana Singh Yuan dan berkumpul bersama. Apa standarnya? Apakah Anda memiliki aturan keluarga dan sila leluhur di mata Anda? Beberapa penatua berteriak, memerintahkan banyak diaken untuk membubarkan lebih dari 2.000 orang. Karena martabat beberapa tetua, banyak orang Namong yang ketakutan dan segera mundur dari Istana Singh Yuan. Namun tanpa izin, mereka hanya bisa berkumpul di alun-alun luar Istana Tuhan dan tidak berani lari ke segala penjuru. Pada saat ini, Namong Nih Huang melangkah ke langit, memandang kerumunan dengan dingin, dan berkata dengan suara serius, Sesama warga, saya memahami keinginan Anda untuk melihat Dewa Pedang, tetapi saya sangat kecewa dengan kecerobohan dan dorongan hati Anda. Untungnya, Dewa Pedang tidak tinggal di Istana Singh Yuan. Lelucon ini hanya dapat dilihat oleh kami. Bayangkan jika Dewa Pedang benar-benar tinggal di sini. Betapa tidak sopannya Anda mendobrak kuil dengan begitu kasar dan gegabuh saat dia dalam masa pemulihan. Apakah beginilah caramu memperlakukan tamu-tamu terhormat dan dermawan kami, idola dan modelmu? Apa yang ingin kamu tunjukkan kepada Dewa Pedang? Tunjukkan dorongan hati dan kecerobohan anak-anak kita, atau ketidaktahuan dan kekasaran anak-anak kita. Suara Namong Nih Huang tidak besar, tidak ada ekspresi marah, apalagi kata-kata kotor. Tapi perkataannya terdengar jelas di telinga orang-orang, tapi membuat mereka semua merasa malu, menyesal, dan menyesal. Melihat ekspresi dan reaksi orang-orang, Namong Nih Huang melanjutkan, urusan hari ini sudah selesai. Saya akan memohon kepada Anda dan membiarkan orang yang lebih tua membebaskan dari hukuman Anda. Tapi saya harap Anda akan mengingat pelajaran ini. Sebelum Anda melakukan apapun lain kali, Anda harus serius pertimbangkanlah. Jika Anda tidak bisa melakukan hal-hal kecil ini dengan baik, bagaimana Anda bisa membuat Dewa Pedang percaya bahwa kami orang-orang Namong layak mendapat tanggung jawab besar. Setelah itu, dia mengusir kerumunan itu. Lebih dari 2.000 orang Namong berpaling seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Setelah beberapa saat, alun-alun kembali sunyi. Ketika banyak orang meninggalkan puncak utama dan kembali ke rumah masing-masing, beberapa orang pintar bereaksi dan menyadari suatu masalah. Nona, barusan kami ingin membuat Dewa Pedang percaya pada keluarga kami, sehingga kami bisa menjadi pemimpin yang hebat. Apa maksudnya ini? Apa tanggung jawabmu? Apakah Dewa Pedang datang ke Yan Sudong Tian kali ini? Bukan untuk menikah. Wanita tertua, tetapi untuk melakukan tugas apa? Bisakah Anda menjadi pemimpin yang hebat? Tugas seperti apa yang bisa disebut tugas besar? Apakah Dewa Pedang ingin memimpin keluarga ku melawan Dewa Shuro dan merebut kendali tanah Hautian? Sangat mungkin, Dewa Pedang memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan lima dewa. Jika demikian, itu akan luar biasa dan mengasihkan orang. Orang Namong, yang berhati-hati dan fleksibel dalam pikirannya, dengan cepat menebak arti dari Namong Nihuang. Orang-orang berkomunikasi satu sama lain, dan berita menyebar dengan cepat. Dalam sehari, seluruh orang Yan Sudong Tian mengetahuinya. Tiba-tiba, klan Namong kembali dilanda kehebohan dan kegembiraan, dan semua orang membicarakannya. Tentu saja, 60 atau 70 persen masyarakat Namong sangat menantikan acara ini. Namun, masih ada 34 persen suku yang khawatir dan cemas tentang ini. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Dewa Pedang kembali ke puncaknya dan memulihkan kekuatannya pada saat itu, ia tidak bisa menjadi lawan Kaisar Dewa Shuro, apalagi lima Kaisar Dewa. Itu bunuh diri. Jika Namong jika klan mengikuti Dewa Pedang dan melancarkan perang ini, itu pasti akan menyebabkan klan Namong binasa dan menderita bencana kehancuran. Akibatnya, dua sikap berbeda menyebar di Gua Yansu. Bahkan beberapa hari kemudian, banyak orang Namong yang masih memperdebatkan masalah ini, dan terdapat perbedaan yang besar. Tidak hanya masyarakat biasa, beberapa diaken dan beberapa penatua juga terkena dampaknya dan pemikiran mereka berubah. Beberapa tetua, Namong Nihuang, dan pemilik Namong semuanya melihat perubahan arah angin dan opini publik di klan, tetapi mereka tidak pernah mengutarakan pendapatnya. Karena Namong Nihuang membeberkan petunjuk di depan umum agar orang bisa menebak rencana Dewa Pedang, yang juga diilhami oleh Guru Namong. Kepala Keluarga Namong tahu bahwa berita itu cepat atau lambat akan diketahui orang-orang di klannya. Lebih dari 10 ribu orang harus mencapai kesatuan untuk memerintahkan, melarang, dan bersatu untuk mendukung Dewa Pedang. Dan persatuan tidaklah mudah. Perlu waktu buffering tertentu, agar masyarakat etnis bisa mencerna dan menerima kabar tersebut. 4.058 Lebih dari 10 ribu orang Namong masih berdebat. Namun pemimpin keluarga Namong dan beberapa tetua tidak pernah muncul. Bahkan Namong Nihuang tidak pernah mengutarakan pendapatnya di depan umum. Dilihat dari postur masyarakatnya, sepertinya masyarakat marga diperbolehkan membicarakan masalah ini. Namun seiring berjalannya waktu, dampak berita ini terhadap masyarakat Namong semakin melemah. Terlalu sering membahas suatu topik, kita akan merasa lelah dan acuh tak acuh. Mereka yang dengan tegas mendukung Dewa Pedang dan percaya bahwa klan Namong harus mengikuti gulingkan kekuasaan Dewa Shuro tidak lagi mengibarkan bendera dan berteriak dengan darah. Mereka yang khawatir dengan nasib klan Namong dan berpikir bahwa Dewa Pedang akan menghancurkan dirinya sendiri perlahan-lahan kehilangan minat untuk berdebat. Bahkan mereka terlalu malas untuk membuju orang lain agar berhenti mendukung Dewa Pedang. Sebulan berlalu, tanpa disadari. Dampak dari kejadian ini telah sepenuhnya berkurang, dan tidak ada lagi orang di Yan Sudong Tian yang membicarakannya, apalagi berdebat tentang hal itu. Bagaimanapun, pendapat Anda tidak begitu penting. terserah pemiliknya untuk memutuskan. Saat ini, beberapa desas-desus menyebar dan mulai menyebar di kalangan masyarakat Namong. Menurut beberapa diaken, saudara perempuan baik Namong Nihuang diam-diam mengungkapkan bahwa Namong Nihuang sangat percaya pada Dewa Pedang dan akan memberikan dukungan penuh padanya apapun yang dia lakukan. Dalam dua hari, berita datang dari beberapa diaken. Mereka mendengar dari dua tetua bahwa mereka semua memiliki penilaian yang tinggi terhadap Dewa Pedang dan penuh dengan harapan. Klan Namong dulunya kuat dan berdiri di puncak tanah Hautian. Betapa nostalgia dan bangganya. Setelah Kaisar Shuro memerintah Hautian, status klan Namong menurun hingga saat ini. Mereka semua menahan kebencian dan kebencian mereka selama ribuan tahun. Sekarang ada peluang balas dendam, bisa menghancurkan kekuasaan Dewa Shuro, meski mereka berjuang untuk hidup mereka, tapi juga untuk bertarung. Awalnya, topik pembalasan Dewa Pedang acuh tak acuh. Setelah rumor ini keluar, mereka segera menghebohkan topik tersebut, yang menyebabkan banyak kelompok etnis berdiskusi satu demi satu. Kali ini, perlawanan terhadap dukungan klan Namong terhadap Dewa Pedang berkurang lebih dari setengahnya dan menjadi tersebar. Tanpa disadari, banyak orang Namong yang terbawa irama oleh perkataan Namong Nihuang dan beberapa sesepuh, sehingga mempengaruhi mentalitas dan keputusan mereka. Orang-orang Namong yang mendukung Dewa Pedang semakin teguh. Mereka yang ragu-ragu dan ingin menjadi penunggang tembok juga mulai mendukung Dewa Pedang. Ada pun bagi yang menentangnya juga ragu-ragu atau menuruti pilihan pemiliknya. Singkatnya, tidak peduli bagaimana pemiliknya memutuskan masalah ini, klan Namong akan sangat lembut dan tidak akan ada perpecahan dan perselisihan. Di samping itu, Namong Ao dan delapan tetua, dengan ratusan master elite Senjun, telah memulai operasi mereka di Tanah Hautian. Pada awalnya, Namong Ao pergi mencari pemiliknya dan berkata bahwa dia dipercaya oleh Dewa Pedang untuk keluar menjalankan tugas tersebut. Tentu saja, Guru Namong menganggup dan setuju, tetapi dia merasa Namong Ao tidak dapat diandalkan dan harus mengirim seorang tetua untuk menemaninya. Apalagi tugas Namong Ao sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu, pemimpin keluarga Namong tidak hanya mengirimkan delapan tetua, tetapi juga mengirimkan hampir seratus Dewa dan Pangeran. Dia juga memberi Namong Ao jaringan intelijen yang telah tidak aktif oleh Namong selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan intelijen itu, Namong Ao dan delapan tetua menjadi lebih santai dan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dalam sebulan terakhir, mereka telah menyelidiki 20 domain dan mengumpulkan informasi tentang 20 pemilik domain. Namun, jika kita terus melanjutkan seperti ini, sulit mengumpulkan hampir seratus intelijen master domain dalam waktu tiga bulan. Untuk mempercepat kemajuan, Namong Ao dengan tegas memilih tindakan terpisah. Dia dan delapan tetua masing-masing membawa lima puluh Dewa Elit ke utara dan selatan daratan untuk mengumpulkan informasi. Ketika Guru Namong mendengar berita itu, dia tentu saja mengkhawatirkan keselamatan kedua tetua itu. Tapi dia juga tahu bahwa waktu sangat mendesak, dan dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewa Pedang. Karena itu, dia hanya bisa menyetujuinya. Dalam dua bulan berikutnya, arus bawah secara bertahap muncul di haotian. Ada banyak sekali petunjuk dan rumor yang tersebar di daratan. Tampaknya berita kembalinya Dewa Pedang bocor secara tidak sengaja. Kelan-kelan besar kuno, banyak kekuatan di surga, tidak lagi tertidur secara diam-diam, menunjukkan beberapa tanda-tanda kegelisahan. Beberapa jenderal besar di bawah komando Kaisar Sura, yang menjaga beberapa penguasa tanah haotian, sepertinya telah menerima beberapa informasi rahasia. Saya tidak tahu perintah apa yang telah mereka keluarkan, dan hampir seratus wilayah di daratan telah menyaksikan orang-orang kuat berjalan dan pergerakan pasukan. Meskipun, hal-hal ini terjadi secara rahasia, dalam keadaan rahasia. Namun, setelah bertahun-tahun tenang di daratan haotian, tiba-tiba, gerakan-gerakan ini menarik perhatian mereka yang memiliki niat. Kekuatan utama, sekte, dan banyak klan kuno menjadi gelisah. Bahkan banyak kekuatan dan kekuatan Raja Dewa semuanya memiliki pemikirannya sendiri. Namun mereka mempunyai firasat bahwa badai akan datang, dan mereka mungkin memenuhi syarat untuk mengambil bagian dari badai tersebut. Oleh karena itu, orang pintar akan mengatur dan merencanakan terlebih dahulu agar berada dalam keadaan aktif. Ini bukan melihat ke belakang. Ketika situasi berubah, terimalah hasil tertentu dalam keadaan pasif. Batas waktu tiga bulan Ji Tian Xing diketahui oleh pemimpin keluarga Namong dan beberapa tetua. Mereka semua menunggu dengan sabar dan melakukan beberapa persiapan secara rahasia. Namun, di daratan haotian, semua pasukan mau tidak mau memulai operasi mereka terlebih dahulu. Hanya dua setengah bulan kemudian, Yan Su Dong Tian mengantarkan sekelompok tamu misterius. Mereka adalah lima raja perkasa yang menyembunyikan wajah dan jejak mereka. Mereka tidak berkumpul. Mereka datang mengunjungi pemimpin keluarga Namong satu demi satu dalam dua hari dan tiga kelompok. Ketika mereka sampai di pintu masuk Gua Yan Su, mereka tidak menunjukkan penampilan aslinya atau melaporkan identitas mereka. Namun mereka mengambil kenang-kenangan dan meminta komandan penjaga untuk memberikannya kepada Guru Namong. Ketika Tuan Namong melihat kenang-kenangan itu, dia menebak identitas lima orang kuat itu. Dia hanya bisa membiarkan komandan penjaga membiarkan mereka memasuki Gua Yan Su. Dua hari kemudian, lima pria kuat misterius berkumpul di Aula Guang Ming dan bertemu dengan pemimpin keluarga Namong pada saat yang bersamaan. Hanya ada enam orang di Aula, semuanya adalah dewa tertinggi dan penguasa dari pihak yang kuat. Tidak ada omong kosong dan pertukaran antara kedua belah pihak, dan suasana di Aula itu serius dan menyedihkan. Kata-kata dari beberapa pria kuat misterius sangat singkat dan sangat konsisten. Namong tidak bingung, kami ingin bertemu dengannya. Atas tuntutan beberapa orang berkuasa, Tuan Namong tidak terkejut, bahkan sudah menduganya. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, tolong. Waktunya belum tiba, silakan kembali dulu. Tak lama lagi, saya akan memanggil kalian semua untuknya. Salah satu dari mereka, pria kuat berbaju hitam, mendengus dingin dan berkata, Namong tidak bingung. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Kedatangan kita hari ini dan kedatangan berikutnya adalah hal yang sangat berbeda. 4059. Manakah dari enam pria kuat di aula yang bukan perubah tua? Bahkan jika lelaki tua berbaju hitam tidak mengatakan ini, kepala keluarga Namong sudah menebak pikiran mereka. Kelima orang ini datang menemui Jitian Singh secara rahasia. Kebanyakan dari mereka ingin bernegosiasi dengan Jitian Singh dan menawar kondisi dan kepentingan yang lebih menguntungkan. Di masa depan, mengikuti seruan Jitian Singh adalah hal lain. Setidaknya situasinya pasif, statusnya lebih rendah, dan daya tawarnya lebih sedikit. Sederhananya, kekuatan yang diwakili oleh lima orang kuat ini dimaksudkan untuk mendukung Jitian Singh dan membantunya menggulingkan kekuasaan Kaisar Dewa Sura. Namun, kekuatan mereka bekerja keras untuk Jitian Singh, dan mereka harus mendapatkan manfaat yang cukup. Kalau tidak, siapa yang mau mengambil risiko kehancuran dan mengikutinya untuk bertindak melawan surga? Guru Namong dapat memahami suasana hati rubah tua, tetapi dia tidak dapat memberikan saran apapun dan bernegosiasi dengan mereka untuk Jitian Singh. Saya tidak bisa menahannya, Jitian Singh masih memulihkan diri di balik pintu yang tertutup. Dia tidak bisa mengganggu atau membiarkan kelima rubah tua itu tahu. Jika kelima orang ini mengetahui bahwa Jitian Singh telah terluka, mereka masih melakukan penyembuhan secara tertutup. Saat mereka bernegosiasi, Jitian Singh akan menjadi lebih pasif dan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pemimpin keluarga Namong memutuskan untuk asal-asalan dan membohongi kelima orang ini dan mengusir mereka secepatnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu datang ke Gua Yansu secara sembunyi-sembunyi? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa waktunya belum tiba, kamu tidak boleh begitu mengalahkan diri sendiri. Selain itu, Dewa Pedang adalah kita, adalah satu-satunya harapan benua hautian. Jika Anda memiliki kelakuan buruk, sebaiknya Anda menundanya sesegera mungkin. Anda sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya hanya bisa mengingatkan Anda sekali. Tolong jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, Tuan Namong melambaikan tangannya untuk mengantar para tamu. Namun lima pria kuat misterius itu duduk diam dan tidak berniat pergi. Lelaki tua berbaju hitam, sang pemimpin, mencibir lagi, Namong tidak bingung. Kita semua adalah orang-orang yang kurang ajar. Kita tidak bisa melakukan hal-hal kotor seperti menjual wanita demi kehormatan. Meskipun, ternyata kamu telah menang dan memenangkan kepercayaan pada Dewa Pedang. Jika tidak, dia tidak akan memilih Yan Su Dong Tian dan membiarkanmu keluar atas namanya. Tapi jangan lupa, klan Namongmu telah berada di atas kapal, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dan kita berbeda. Jika kita bersatu dan menolak untuk bekerja sama, itu akan menjadi permainan satu orang antara Dewa Pedang dan klan Namong. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada klan Namong nanti. Oleh karena itu, sebaiknya Anda membantu kami menjembatani kesenjangan tersebut dan mendorong kerja sama ini. Ini tidak hanya bermanfaat bagi kami, tetapi juga untuk melindungi warisan dupa klan Namong. Tuan Namong. Mengerutkan kening dan secara naluriah mencoba menyangkal lelaki tua berbaju hitam itu. Tapi dia segera tenang, mengetahui bahwa pihak lain sengaja memprovokasi dia. Jadi, tanpa alasan apapun, dia berkata tanpa ekspresi, setelah setengah bulan, kami akan melakukannya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam acara akbar sesuai dengan kehendak Dewa Pedang. Jadi, silakan kembali dan bersiap-siap. Maaf kami tidak akan menghibur Anda. Ketika suara itu jatuh, dia melambaikan tangannya yang besar dan menembakkan cahaya kemasan. Sua. Gerbang olah cahaya terbuka sebagai respons terhadap suara itu, dan sinar matahari masuk. Lima orang kuat misterius itu saling memandang dengan kemarahan dan depresi. Tapi Namong tidak bingung untuk mengeluarkan sepasang minyak dan garam ini tidak masuk postur, mereka juga tidak punya cara. Lima pria kuat itu memelototin Namong dan pergi satu demi satu. Setelah sekian lama, lima orang misterius orang-orang kuat pergi. Pada saat ini, Namong Nihuang dan beberapa tetua melangkah ke olah cahaya satu demi satu. Wajah Namong Nihuang sedingin es, dan dia bertanya dengan tenang, Ayah, apakah lima pemimpin klan itu ada di sini untuk bernegosiasi? Dewa Pedang Terlalu tidak sabar, meskipun mereka biasanya berpura-pura menyendiri dan sombong, mereka tampaknya hidup dalam pengasingan dan tidak peduli dengan urusan dunia. Memang benar, siapa yang tidak ingin mengembalikan kejayaan masa lalu dan memiliki kedudukan serta kekuasaan yang tinggi. Mereka berpikir bahwa jika mereka bernegosiasi terlebih dahulu, mereka dapat memenangkan lebih banyak kepentingan. Naif sekali, Dewa Pedang itu kuat, tapi bukan perencana. Saya pikir mereka iri dengan klan Namong kita. Mereka sangat dipercaya dan dihormati oleh Dewa Pedang sehingga mereka sangat ingin melompat keluar. Beberapa tetua parubaya bangga dan bangga, dan mereka sangat kritis terhadap lima kekuatan. Hanya satu tetua berambut abu-abu, dengan wajah tenang, melaporkan, Tuhan, setelah dua bulan penyanggaan, perlawanan rakyat telah melemah. Saat ini, lebih dari 80 persen orang tidak keberatan. Ketika Dewa Pedang keluar dari celah dan mengumumkan dimulainya aksi, tidak ada yang boleh mengajukan keberatan. Namong tidak bingung dan mengangguk. Wajahnya acuh-ta'acuh dan berkata, orang tua itu, dengan sikap serius, merendahkan suaranya dan bertanya, Tuhan, sebenarnya, rubah tua itu tidak salah. Dewa Pedang memilih Yan Su Dong Tian sebagai markas, tentu saja, karena dia mempercayai klan Namong kita. Tapi ini juga menunjukkan bahwa klan Namong kita adalah sekutu paling kuat dari Dewa Pedang, dan tidak ada cara untuk mundur. Dalam hatiku, tidak ada yang bisa menjamin keberhasilan Dewa Pedang. Bahkan, menurutku hanya ada 10 persen kemungkinannya. Titik, apakah? Kamu benar-benar memikirkannya dan membuat pilihan. Mendengar ini, Namong Nihuang dan beberapa tetua menatap ke arah Namong. Tidak ada orang luar di sini. Semua orang yang hadir berada dalam kekuasaan klan Namong. Pilihan mereka menentukan nasib klan Namong. Namong bingung dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin menghianati kepercayaan Dewa Pedang, kamu hanya bisa memilih untuk menerimanya. Saat berhadapan dengan orang, hal yang paling tabu adalah mencari kanan dan kiri, dan bimbang. Itulah cara untuk mati. Karena kamu memilih untuk menaiki kapal Dewa Pedang, kamu harus pergi ke jalur hitam. Bahkan jika kemungkinannya kecil, itu akan menjadi pertaruhan besar, dan kita harus memiliki keberanian untuk bertaruh. Setelah jeda, dia berkata dengan sungguh-sungguh, yang paling penting adalah Dewa Pedang telah menciptakan keajaiban. Mengapa kita tidak bisa mempercayainya? Mendengar kata-kata ini, Namong Nihuang dan beberapa tetua merasa lega, dan ekspresi serta mata mereka menjadi tegas. Sebelumnya, mereka juga khawatir pemilik rumah akan ragu dan mengambil keputusan. Sekarang pemilik sudah mengambil keputusan dan tegas, mereka tidak akan banyak bicara. Ikuti saja rencana yang telah ditetapkan dan lakukan apa yang menurut Anda benar. Tuhan, kami mengerti. Yakinlah bahwa kami akan melakukan yang terbaik, bahkan jika kami membayar nyawa kami. Kelan Namong kami telah terbengkalai selama ribuan tahun dan telah menyimpan energi dan energinya untuk berjuang demi hari ini. Beberapa tetua mengungkapkan sikap mereka satu demi satu, dan nada suara mereka menunjukkan kemauan yang kuat dan gigih. Namong menganggup puas dan berkata, dalam setengah bulan lagi, Long Tian akan keluar dari jalur. Anda tidak boleh mengendurkan apa yang telah Anda pesan. Anda harus mempercepat penyelesaian tugas. Sekarang beritanya telah bocor, kita harus selalu siap seandainya. 4060 Ada sebuah kata yang disebut nubuatan. Tidak diragukan lagi itu pasti sangat cocok untuk Namong. Dia hanya mengingatkan para tetua untuk memperkuat kewaspadaan mereka dan membiarkan Yan Su Dong Tian waspada. Tidak dua hari kemudian, Yan Su Dong Tian menyambut sekelompok tamu tak diundang. Lima orang kuat misterius yang datang sebelumnya juga akan mengambil kenang-kenangan tersebut dan membiarkan komandan penjaga yang menjaga pintu masuk gua melaporkannya. Kelompok tamu tak diundang ini, tetapi sebanyak seribu orang, perkasa, pembunuh, merajalela tiba di pintu masuk Dong Tian. Sua. Tiga kapal perang kelas raja, berbaris di langit, mengeluarkan ratusan meriam dan membidik barisan besar di pintu masuk Dong Tian. Sua. Sua-sua. Lima puluh raja para dewa yang kuat, dengan sembilan ratus penguasa kerajaan Tuhan, terbang keluar dari kapal perang secara bergantian. Mereka berbaris di langit dan mengepung pintu masuk gua. Semuanya dipersenjatai dengan pedang dan penuh dengan pembunuhan sengit. Meskipun, penjaga yang menjaga pintu masuk gua Yan Su berlipat ganda. Sekarang ada dua ratus penjaga dan empat pemimpin kerajaan Tuhan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum rencana dewa pedang dimulai, sebuah serangan besar-besaran terjadi. Tentara telah membunuh Yan Su Dong Tian. Mereka semua bingung dan khawatir. Mereka segera mencabut pedang mereka dan berkumpul dalam satu kelompok, menatap orang-orang di sekitar mereka dengan waspada. Meskipun keempat penjaga itu takut, mereka tidak bisa menunjukkan pertanyakan identitas dan tujuan orang-orang dengan suara yang dalam. Kamu dari siapa? Apakah kamu tidak tahu ini adalah Yan Su Dong Tian? Ini adalah wilayah orang-orang Namong. Apakah kamu ingin melawan orang-orang Namong seperti ini? Jika kamu tidak ingin membiarkan darahmu mengalir ke sungai, kamu disarankan untuk segera pergi. Meskipun nada suara komandan penjaga sangat ketat, momentumnya juga sangat kuat. Sulit untuk mendengarnya. Lagi pula, mereka semua tahu dari mana satu sama lain berasal. Pada saat ini, berdiri di depan kerumunan 50 dewa dari beberapa yang penuh momentum kuat. Kakaiparnya adalah mengenakan helm emas dan perak dengan jaket emas dan perak. Pria ini adalah pria yang bermartabat dan kuat. Dia jelas adalah pemimpin dari ribuan orang kuat. Dia menggantungkan pedangnya di pinggangnya. Tangan kirinya tertinggal di belakangnya. Nyah tangan kanannya menekan gagang pedangnya. Dia memandangi beberapa komandan penjaga tanpa ekspresi. Jin Suang, aku diperintahkan untuk menangkap penjahat kekaisaran. Tidak ada yang bisa mendurhakai mereka, kalau tidak mereka akan dihukum dengan pengkhianatan. Laporkan ke Nangong bahwa Anda tidak bingung. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Meskipun penjaga Nangong menebak asal usul orang-orang ini. Tetapi ketika mereka mendengar kata Jin Suang, mereka menggigil dan sedikit ketakutan melintas di mata mereka. Tidak ada jalan. Jin Suang adalah wakil komandan utusan inspeksi. Dia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memeriksa seluruh benua hautian. Dia terkenal kejam. Karena Jin Suang, wakil komandan, datang sendiri, tidak perlu mengulangi tujuh dewa tinggi yang berdiri di belakangnya, semuanya mengenakan baju besi perak. Tujuh dewa harus menjadi inspektur. Bagaimanapun, diketahui semua bahwa ada 49 utusan inspeksi di bawah Komando Kaisar Sura, yang masing-masing merupakan tim beranggotakan tujuh orang yang berpatroli di dunia secara bergilir untuk menjaga ketertiban dan perdamaian. Selain itu, sebagian besar dari 42 Raja Tuhan yang tersisa adalah pemimpin dari berbagai wilayah dan kekuatan besar. Singkatnya, semua pendatang adalah musuh yang kuat, dan kita tidak boleh keempat penjaga berkebangsaan Namong membuat keputusan setelah melakukan kontak mata. Salah satu dari mereka mengirim pesan secara diam-diam dan tidak diragukan lagi melaporkan situasinya ke Namong. Tiga komandan penjaga lainnya, kemudian berpura-pura bodoh, menjerat Jin Suang dan menunda waktu. Ternyata Wakil Komandan Jin Suang ada di sini. Mohon maafkan saya atas kehilangan Anda. Wakil Komandan Jin Suang, klan Namong kami menutup Yan Su Dong Tian lebih dari 200 tahun yang lalu dan tidak peduli dengan dunia. Anda mengatakan bahwa Anda akan menangkap penjahat kekaisaran, yang tidak ada hubungannya dengan klan Namong kami. Pasti ada kesalahpahaman. Harap santai saja, Tuhan kami akan menjelaskannya kepada Anda. Sudah diketahui umum bahwa Dewa Pedang adalah penjahat kekaisaran dan Kaisar Shuro ingin segera menyingkirkannya. Oleh karena itu, klan Namong tidak akan pernah mengakui bahwa mereka menyembunyikan penjahat kekaisaran dan menutupi Dewa Pedang. Bagaimana Jin Suang bisa mempercayai ketiga pemimpin itu? Dia mencibir dan mencibir dengan nada menghina, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kursi ini, diamlah. Sikap sombong dan menghina tersebut membuat keempat komandan pengawal merasa malu dan geram serta mengertakkan gigi. Tapi mereka tidak bisa menyerang, mereka hanya bisa menahan amarah dan menatap Jin Suang. Jin Suang mengabaikan mereka dan menunggu dengan sabar hingga Namong muncul. Faktanya, dia sudah lama mengetahui bahwa Dewa Pedang ada di Gua Yansu, dan itulah sebabnya dia memanggil begitu banyak jenderal elit ke Gua Yansu. Dia juga siap untuk menerobos masuk, apakah Namong bingung atau tidak, atau apakah Dewa Pedang masih berada di Gua Yansu. Saat itu, dia akan memberikan pelajaran menyakitkan kepada klan Namong, untuk dijadikan teladan bagi orang lain, guna menghalangi klan kuno lainnya. Sedangkan untuk Dewa Pedang, jika bisa ditangkap, tentu itu yang terbaik. Bahkan jika Anda tidak dapat menangkapnya, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia baru saja datang ke depan untuk menguji reaksi Dewa Pedang dan klan Namong. Kekuatan utama untuk menghadapi Dewa Pedang masih berkumpul dan dikirim secara diam-diam. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Namong belum bingung. Jinsuang tidak sabar, alisnya berkerut dan napasnya semakin suram. Beberapa inspektur di belakangnya mulai menyalakan api, dan mereka penuh dengan roh jahat. Wakil komandan, Anda sudah lama menunggu di sini, tetapi Namong tidak bingung dan belum muncul. Sungguh memalukan bagi Anda. Ham, berani membiarkan komandan kita Jinsuang menunggu lama di sini, Namong tua itu benar-benar sombong dan sombong. Namong tidak bingung dan menghindari melihat. Ini jelas merupakan hati nurani yang bersalah. Karena Namong tidak bingung dan menyembunyikan penjahat kekaisaran, dia harus dihukum sebagai kaki tangan. Wakil komandan, saya khawatir pencuri Tuan Namong sedang mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk melarikan diri. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus bergegas ke Yan Sudong Tian dan menangkap penjahat kekaisaran dan pencuri Tuan Namong. Utusan menghasut Jinsuang secara langsung memimpin orang-orang untuk membunuh Yan Sudong Tian. Lebih dari sembilan ratus dewa dan pangeran mendengarkan, tetapi darah mereka mendidih dan mereka sangat ingin mencobanya. Namun, para penjaga Namong penuh dengan kemarahan dan kepahitan di hati mereka. Jika Jinsuang benar-benar membawa orang ke gua Yan Su, maka para penjaga ini adalah orang pertama yang mempersembahkan korban pada bendera. Namun, nada dan ekspresi utusan patroli itu sangat nyata. Mereka terdengar seperti sedang mengancam mereka. Namun, dengan sifat Jinsuang yang kejam, kemungkinan besar mereka akan melakukan hal tersebut. Hal ini membuat para penjaga merasa bingung. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa memegang pedang dan senjata mereka dan mempersiapkan diri untuk pertempuran berdarah. Setengah jam kemudian, kesabaran Jinsuang akhirnya habis. Dia melambaikan tangannya dengan cara yang mematikan dan memberi perintah untuk menyerang. Tujuh utusan inspeksi, 42 Raja Dewa, dan 900 Tuan Raja Dewa semuanya siap menyerang. Terima kasih telah menonton!